Tak lama kemudian, Linlong melihat wakil pemimpin sekte dan beberapa tetua di sampingnya. Linli, jangan panik. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk hal lain. Aku hanya ingin tahu jenis api spiritual apa yang kamu gunakan, dan dari mana asalnya. Setelah melihat Linlong, wakil master sekte segera langsung ke pokok permasalahan. Mendengar bahwa itu karena masalah ini, Linlong merasa lega. Dia segera berkata, wakil pemimpin sekte, api spiritual ini diperoleh dari beberapa reruntuhan. Pada saat itu, tidak ada apapun selain api spiritual ini. Saya menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan api spiritual ini sebelum saya tahu cara menggunakannya. Dia. Linlong sudah memikirkan tindakan balasan, jadi dia secara alami berbicara dengan tenang. Apakah begitu? Melihat Linlong tidak mengungkapkan petunjuk berguna apapun, wakil ketua persekutuan dan yang lainnya mau tidak mau terlihat kecewa. Kemudian, mereka langsung meminta Linlong pergi. Segera setelah kompetisi ini, saya akan memasuki dunia rahasia puncak iblis bersama para murid senior. Selama periode waktu ini, saya harus menemukan cara untuk memasuki menara tingkat berikutnya di tebing yang sepi dan mendapatkan item di dalamnya. Dalam perjalanan pulang, Linlong merenung dalam hatinya. Dia punya perasaan bahwa item di level menara berikutnya pasti akan menjadi sesuatu yang bagus. Dengan kemampuan iblisnya saat ini, sangat sulit baginya untuk mendapatkan 10 ribu api iblis di alam rahasia puncak iblis. Oleh karena itu, dia secara alami harus menemukan cara untuk meningkatkan kemampuannya. Karena rasa terdesak ini, Linlong hanya kembali ke halaman batu untuk beristirahat sejenak sebelum segera memasuki gua iblis surgawi lagi. Setelah memasuki gua iblis surgawi, dia sampai di menara di tebing yang sepi. Sejak Duyue meninggal, tidak ada orang lain selain dia yang datang ke menara ini. Tentu saja, meski mereka datang, Linlong tidak khawatir, karena mereka tidak bisa memasuki menara sesantai dia. Setelah memasuki menara, Linlong naik ke tingkat kedua. Setelah tinggal di tingkat kedua selama sehari semalam, Linlong, yang belum tidur sedikit pun, tiba-tiba matanya berbinar. Ini karena dia menemukan sesuatu yang berguna dari ribuan istilah Rune. Menurut istilah rahasia, ini adalah ruang kecil yang dibuka oleh susunan rahasia gua iblis surgawi di tingkat ke-9. Ada beberapa komandan peringkat ketiga di ruang ini. Selama saya memasuki ruang ini, saya tidak perlu khawatir diserang oleh sekelompok roh jahat. Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Sebelumnya, jika Linlong ingin membunuh komandan tingkat 3, dia harus memasuki lantai 9. Namun, selain komandan tingkat 3, ada roh jahat lain di lantai 9. Terlebih lagi, jumlah komandan tingkat 3 cukup banyak. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan bisa bertahan lama di lantai 9, apalagi membunuh komandan tingkat 3. Sekarang dia memiliki ruang seperti itu, segalanya menjadi berbeda. Dia bisa menghindari kepungan gerombolan roh jahat. Linlong memasuki lantai 2 menara karena dia ingin melihat apakah ada istilah Rune seperti itu. Dia tidak punya banyak harapan pada awalnya, tapi dia tidak berharap menemukan istilah Rune seperti itu. Aku akan masuk dan melihatnya sekarang. Dengan pemikiran itu, Linlong segera melafalkan istilah Rune. Ada kilatan cahaya hitam, dan Linlong menemukan dirinya berada di gua yang lebih dalam. Gua ini tingginya lebih dari 100 kaki, dan sangat luas. Sebelum Linlong dapat memahami apa yang sedang terjadi, ada kilatan cahaya hitam, dan komandan tingkat 3 muncul di depannya. Seperti komandan tingkat 1 dan tingkat 2, komandan tingkat 3 mengenakan jubah dan syal. Satu-satunya perbedaan adalah tidak seperti komandan tingkat 1 dan tingkat 2, komandan tingkat 3 tidak hanya membawa pedang iblis atau pedang iblis. Sebaliknya, ada pedang iblis dan pedang iblis di punggungnya. Saat melihat Linlong, komandan tingkat 3 langsung berteriak, Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke area terlarang komandan tingkat 3 milikku. Linlong terkejut ketika dia mendengar kata-kata komandan tingkat 3. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan komandan tingkat 1 dan tingkat 2. Mungkinkah karena ruang independen ini, sebuah pemikiran terlintas di benak Linlong? Namun, komandan tingkat 3 tidak berbicara dalam bahasa umum di benua mutian. Sebaliknya, itu adalah bahasa yang dikenal sebagai bahasa Han kuno di kehidupan sebelumnya. Jika Linlong tidak secara khusus mempelajari bahasa Han kuno di kehidupan sebelumnya, dia pasti tidak akan tahu apa yang dikatakan komandan tingkat 3. Aku di sini tanpa alasan lain selain untuk mendapatkan kristal 4 warna itu padamu, kata Linlong acuh tak acuh. Linlong sudah tahu tempat apa ini melalui terminologi Rune. Karena itu, dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dan langsung ke pokok persoalan. Hahaha, anak bodoh. Kamu benar-benar berani bermimpi mendapatkan kristal 4 warna itu padaku. Tahukah kamu bahwa bahkan Raja Gua Iblis Surgawi pun tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Mendengar kata-kata Linlong, komandan tingkat 3 tidak bisa menahan tawanya. Raja Gua Iblis Surgawi, apakah itu pemimpin kalian roh jahat? Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, jawab komandan tingkat 3. Lalu, nadanya berubah dingin. Ini bukanlah sesuatu yang harus kamu ketahui. Setelah jeda, dia berkata, karena kamu adalah manusia pertama yang datang ke sini entah berapa tahun lagi, aku akan memberimu kesempatan. Apakah kamu ingin berurusan dengan salah satu dari aku atau dua dari aku? Salah satu dari saya atau dua dari saya? Awalnya Linlong bingung. Namun, dia dengan cepat memahami apa yang dimaksud komandan tingkat 3. Maksud komandan tingkat 3 adalah dia ingin berurusan dengan dua komandan tingkat 3 atau satu komandan tingkat 3. Linlong tidak bodoh. Sudah sulit baginya untuk menangani satu, jadi bagaimana dia bisa menangani dua? Karena itu, dia langsung menjawab, aku akan berurusan denganmu saja. Baiklah, kalau begitu izinkan aku memberimu pelajaran tentang manusia sombong. Saat dia berbicara, komandan tingkat 3 segera menghunus pedang iblis di punggungnya dan menebas Linlong. Komandan tingkat 3 hampir setara dengan pembangkit tenaga listrik di puncak alam Marsial Overlord. Linlong tidak berani meremehkannya. Dia segera menampilkan bentuk terkuat dari api iblis merah. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan skill iblis, pedang setan langit. Dalam sekejap, demoniki berubah menjadi demon blade hitam. Kemudian, dengan cahaya hitam aneh dan api merah tua, pedang itu menebas pedang iblis. Bang! Dengan ledakan keras, Linlong langsung dipaksa mundur oleh serangan komandan tingkat 3. Namun, dia hanya didorong mundur. Linlong tidak terluka. Situasi ini tentu saja mengejutkan komandan tingkat 3. Hem. Sambil mendengus dingin, komandan tingkat 3 menebas Linlong lagi. Linlong segera membalas dengan tebasan lainnya. Dia masih menggunakan pedang iblis langit dan api iblis merah. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Linlong masih terpaksa mundur karena serangan itu. Sepertinya Linlong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun tidak mudah bagi komandan tingkat 3 untuk mengalahkan Linlong sepenuhnya. Anak muda, kamu cukup mampu. Pada saat ini, komandan tingkat 3 benar-benar berseru kagum. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, perbedaan kekuatan di antara kita terlalu besar. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Segera setelah dia selesai berbicara, komandan tingkat 3 meraih ke belakangnya dengan tangan kirinya dan meraih pedang iblis. Saat ini, dia memegang pedang iblis di tangan kanannya dan pedang iblis di tangan kirinya. Tidak hanya itu, auranya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Seribu dua. Ambil ini. Selanjutnya, komandan tingkat 3 meraung marah dan menyerang Linlong dengan pedang dan pedang iblis. Pada saat itu, Linlong hanya bisa mengaktifkan teknik iblisnya dengan sekuat tenaga. Segera, pedang iblis itu berubah dari energi iblis yang menyerang lawannya dengan cahaya hitam aneh dan api merah. Bang! Terjadi ledakan keras, dan Linlong terlempar ke belakang. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan pantatnya. Saat itu, dia merasakan darah di dadanya bergejolak, dan organ dalamnya bergejolak. Komandan tingkat 3 begitu kuat sehingga dia tidak bisa menghadapinya dengan mudah. Namun, Linlong tentu saja tidak bisa mundur pada saat itu. Tentu saja, orang biasa akan melarikan diri ketika ada perbedaan kekuatan yang begitu besar. Namun, Linlong berbeda, dia adalah seseorang dengan teknik tubuh. Melihat Linlong dengan cepat berdiri, mata komandan peringkat 3 itu bersinar dengan sedikit keterkejutan sekali lagi. Anak muda, dengan bakat dan kekuatanmu, bahkan aku menghargai bakatmu, seru komandan tingkat 3. Komandan peringkat ketiga berseru lagi, lalu mengganti topik, sayangnya, kamu telah masuk tanpa izin ke area terlarang, jadi kamu harus mati. Begitu dia selesai berbicara, komandan tingkat 3 menyerang Linlong dengan pedang iblis dan pedang lagi. Pedang iblis Linlong menemui serangan itu lagi, dan dengan ledakan lain, Linlong terlempar lagi. Kemudian, komandan tingkat 3 tidak memberi Linlong kesempatan untuk mengatur nafas. Sebaliknya, dia mengayunkan pedang iblis dan pedang di tangannya lagi. Energi iblis yang disebabkan oleh pedang dan pedang iblis menyerang Linlong lagi. Menurut pendapat komandan tingkat 3, Linlong tidak akan bisa pulih setelah dipukul dua kali berturut-turut. Namun, ia tidak menyangka bahwa saat energi iblisnya hendak mengenai Linlong, Linlong akan mengayunkan pedang iblis itu lagi untuk menghadapinya. Yang lebih tidak terduga adalah serangan Linlong tidak ditujukan pada pedang dan pedang iblis. Sebaliknya, itu ditujukan ke sisi tubuhnya. Tidak kusangka kamu akan menggunakan metode yang membuat kedua belah pihak menderita. Tahukah kamu bahwa kami para urait memiliki kemampuan pemulihan yang lebih kuat daripada kalian manusia? Komandan tingkat 3 mencibir dalam hatinya. Karena itu, ia tidak menghindar dan terus menyerang tubuh Linlong dengan pedang dan pedang iblis. Bang! Terjadi ledakan lagi, dan kali ini, Linlong, yang terlempar, menabrak dinding di belakangnya, menciptakan lubang besar. Di sisi lain, karena ia tidak menghindari pedang iblis Linlong, komandan level 3 tidak mendapatkan keuntungan apapun. Lengan kirinya, yang memegang pedang, dipotong oleh Linlong. Meski harus membayar mahal, komandan tingkat 3 merasa puas dengan hasil ini. Dari sudut pandangnya, Linlong, yang terkena dampaknya, tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Saling bertukar tangan untuk nyawa pihak lain adalah perdagangan yang sangat adil. Terlebih lagi, jika diberi waktu yang cukup, lengan lainnya akan tumbuh. Namun, senyuman di wajah komandan peringkat ketiga dengan cepat membeku. Ini karena dia menyadari bahwa Linlong telah melompat keluar dari lubang seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Ini? Ini tidak mungkin, kan? Kata komandan tingkat 3 dengan tidak percaya sambil menatap Linlong, yang pakaiannya hampir hancur. Tidak ada yang tak mungkin. Linlong tersenyum dengan tenang. Meski rasa sakitnya sangat menyiksa, dia puas dengan hasilnya. Saya tidak percaya Anda bisa memblokirnya lebih lama lagi. Saat dia mengatakan itu, komandan tingkat 3 sekali lagi mengayunkan pedang iblis di tangannya ke arah Linlong. Linlong masih menggunakan metode saling menghancurkan. Meski lawannya kehilangan lengannya, kekuatannya masih di atas miliknya. Namun, kali ini, komandan tingkat 3 mempelajari pelajarannya dan tidak lagi membiarkan pedang iblis Linlong menebasnya. Sebaliknya, ia menggunakan pedang iblisnya sendiri untuk menghadapi serangan itu. Komandan tingkat 3 sekali lagi berada di atas angin. Namun, ia hanya berada di atas angin dan tidak bisa melakukan apapun pada Linlong. Anak muda, meskipun sepertinya aku tidak bisa melakukan apapun padamu saat ini, seiring berjalannya waktu, kamu akan menjadi semakin lelah. Jika saatnya tiba, dengan keunggulan waktu dan tempat, aku pasti akan memotongmu turun dengan pedangku, kata komandan tingkat 3 sambil mengayunkan pedang iblisnya. Linlong tahu bahwa lawannya mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kemampuan catatan dan tiannya untuk memulihkan auranya sangat kuat, itu jauh lebih rendah daripada komandan tingkat 3 di Gua Iblis Surgawi. Ini karena lawannya dapat terus-menerus memperoleh aura iblis dari Gua Iblis Surgawi. Dengan kata lain, jika ini terus berlanjut, meskipun dia tidak dikalahkan, dia akan kelelahan sampai mati. Namun, bagaimana mungkin Linlong tidak punya cara untuk mengatasi ini? Setelah beberapa saat, Linlong berpura-pura terhuyung. Komandan tingkat 3 langsung gembira. Berpikir bahwa Linlong kelelahan, ia segera mengayunkan pedangnya ke arahnya. Namun, pada saat ini, bayangan hitam muncul di udara. Komandan tingkat 1 muncul entah dari mana dan tiba-tiba menyerangnya dengan pedangnya. Kamu gila, komandan tingkat 3 meraung dengan marah. Namun, komandan tingkat 1 ini dibebaskan oleh Linlong. Mengapa ia mendengarkan kata-kata komandan tingkat 1? Dengan demikian, serangan terhadap komandan tingkat 3 tidak berhenti. Tak berdaya, komandan tingkat 3 hanya bisa menggunakan pedangnya untuk memblokir. Ini adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh Linlong. Sementara komandan tingkat 3 menarik kembali pedangnya, Linlong memaksakan seluruh potensinya yang tersisa dan menebas komandan tingkat 3. Diserang dari depan dan belakang, komandan tingkat 3 hanya bisa memilih untuk menghadapi Linlong. Sebagai perbandingan, kekuatan serangan komandan tingkat 1 jelas terlalu lemah. Namun, yang tidak disangka komandan tingkat 3 adalah serangan Linlong hanyalah tipuan. Saat berikutnya, pedang iblis itu berputar, dan yang mengejutkan, itu adalah serangan yang saling menghancurkan. Tidak baik, komandan tingkat 3 terkejut. Namun, semuanya sudah terlambat. Meskipun pedang iblisnya telah menembus tubuh Linlong, lengan kanannya telah dipotong oleh pedang Bai Linlong. Energi yang kuat langsung membuat Linlong terbang. Kali ini, kepala Linlong berdengung karena dampaknya. Tempat yang ditusuk oleh pedang iblis itu terasa seperti telah ditembus. Untungnya, dengan mengandalkan kekuatan teknik tubuhnya, Linlong dengan paksa memblokir serangan tersebut. Jika Linlong bisa memblokir serangan seperti itu, komandan tingkat 3 akan mendapat masalah. Dengan kedua lengannya yang lumpuh, meskipun ia kuat, tidak ada cara baginya untuk menghadapi komandan tingkat 1. Oleh karena itu, pedang itu dengan cepat ditebas oleh pedang komandan tingkat 1. Seluruh gua langsung terdiam. Menahan rasa sakit di tubuhnya, Linlong berjuang untuk bangun dan dengan cepat menelan obat penyembuhan kelas atas. Dia mengedarkan dantian rekod dan bermeditasi sebentar sebelum akhirnya pulih. Setelah itu, dia berjalan ke tempat komandan tingkat 3 jatuh dan mengambil kristal 4 warna yang jatuh dari tubuhnya. Begitu dia mengambil kristal 4 warna, wajah Linlong menunjukkan ekspresi puas. Ini karena energi iblis yang terkandung dalam kristal 4 warna, serta kemurnian energi iblis, tidak dapat dibandingkan dengan kristal 3 warna sama sekali. Memikirkan kembali pertempuran tadi, Linlong tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika dia tidak memanggil komandan tingkat 1 dan melepaskannya secara tiba-tiba, dia tidak akan mampu mengalahkan komandan tingkat 3. Pada saat itulah cahaya hitam melintas di depannya. Tanpa diduga, komandan tingkat 3 lainnya telah muncul. Tentu saja, ini bukan waktunya berurusan dengan komandan tingkat 3 ini. Karena itu, Linlong buru-buru melantunkan istilah rune dan pergi. Sekarang setelah dia mendapatkannya, dia hanya perlu memasuki ruang itu untuk membunuh komandan tingkat 3 lainnya dan mendapatkan 4 lagi. Inilah yang dipikirkan Linlong setelah dia pergi. Meskipun pertempuran dengan komandan tingkat 3 sangat berbahaya, untuk memasuki lapisan berikutnya, Linlong hanya bisa berhati-hati. Tentu saja, dia secara alami tidak bisa memasuki ruang bersama komandan tingkat 3 lagi hari ini. Seribu tiga. Sehari kemudian, Linlong masuk lagi. Setelah membunuh satu, dia masuk lagi pada hari yang sama. Ini terjadi tiga kali, dan dia memperoleh tiga kristal empat warna. Keempat kalinya, ketika Linlong hendak mengulangi trik yang sama, situasinya berubah. Alih-alih satu komandan tingkat 3 muncul di gua, malah ada dua. Anak muda, kamu benar-benar luar biasa. Karena itulah aku membutuhkan bantuan kakakku, kata salah satu komandan tingkat 3 sambil memandang ke arah Linlong. Linlong terdiam, butuh banyak usaha baginya untuk membunuh seorang komandan tingkat 3. Mustahil baginya untuk mengalahkan dua komandan tingkat 3. Oleh karena itu, reaksi pertama Linlong adalah melarikan diri. Dia tidak memberikan kesempatan kepada dua komandan tingkat 3 untuk menyerangnya. Meskipun dia berhasil melarikan diri, ini bukanlah jalan yang harus ditempuh, karena dia masih membutuhkan dua kristal empat warna lagi untuk memasuki lantai tiga menara tebing terisolasi. Setelah memikirkannya, Linlong memikirkan sebuah ide. Sore itu, di pintu masuk dua setan langit tingkat kedua, Linlong berjalan menuju murid sekte setan. Meski wajahnya tertutup, pakaiannya sangat berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, orang lain tidak akan mengasosiasikannya dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi pada pandangan pertama. Meski begitu, orang tersebut masih dengan hati-hati mundur dan berkata, apa yang kamu lakukan? Linlong segera berkata dengan suara serak, kakak senior, saya memiliki istilah rune untuk memasuki ruang terpisah di tingkat ke sembilan. Apakah Anda memerlukannya? Benar-benar, mendengar kata-kata Linlong, pihak lain langsung tertarik. Karena Linlong, ada banyak istilah rune untuk memasuki enam level pertama. Bahkan ada istilah rune untuk memasuki level ketujuh dan kedelapan. Namun, tidak ada satu pun untuk tingkat ke sembilan. Oleh karena itu, mendengar kata-kata Linlong, pihak lain tentu saja tertarik. Tentu saja, Linlong mengangguk. Tapi aku tidak menggunakan istilah rune ini. Pihak lain dengan cepat menggelengkan kepalanya. Memang benar, dia bahkan tidak bisa membunuh komandan tingkat dua di tingkat ke tujuh dan ke delapan. Bahkan jika dia bisa memasuki level ke sembilan, itu akan sia-sia. Istilah rahasia ini berbeda dari istilah rahasia lainnya. Ia memasuki ruang terpisah. Di ruang ini, hanya ada komandan kelas tiga. Jika Anda mengumpulkan beberapa orang lagi, tidak akan menjadi masalah untuk menangani kelas tiga itu. Komandan, jika saatnya tiba, Anda akan bisa mendapatkan kristal empat warna di tubuh komandan kelas tiga, kata Linlong. Apakah memang ada istilah rune seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Linlong, mata pihak lain berbinar. Selain devil ki yang lebih tebal dan murni, kristal empat warna juga memiliki efek magis lainnya. Itu bisa membantu orang menerobos ketika mereka terjebak dalam kemacetan dalam seni iblis mereka. Tidak semua murid sekte iblis berbakat. Sekalipun mereka berbakat, ada kemungkinan mereka akan menemui hambatan pada suatu saat. Jika mereka memiliki batu kristal empat warna, kemungkinan besar mereka akan mampu menembus penghalang tersebut. Karena itulah kristal empat warna menjadi sangat populer di kalangan murid sekte iblis. Sayangnya, komandan tingkat tiga tidak mudah untuk dibunuh. Selain murid sekte iblis yang sesekali berkumpul untuk membunuh satu atau dua, tidak ada cara lain untuk mendapatkan kristal empat warna. Oleh karena itu, para murid sekte iblis hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya dan mengarahkan pandangan mereka pada kristal tiga warna dan dua warna. Kristal pada komandan level dua dan level satu juga dapat menembus penghalang, tetapi dibandingkan dengan kristal empat warna, efeknya terkadang sangat rendah sehingga hampir dapat diabaikan. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Linlong mengatakan bahwa ada ruang dan kesempatan untuk mendapatkan kristal empat warna, murid sekte iblis secara alami sangat gembira. Murid sekte iblis segera bertanya, apakah ini benar-benar ruang mandiri yang dibuka, dan hanya ada satu komandan tingkat tiga di dalamnya. Iya, Linlong mengangguk. Setelah menjelaskan beberapa detail istilah Rune kepada pihak lain, pihak lain segera berdagang dengannya. Tentu saja, untuk mencegah pihak lain melihat bahwa dia adalah orang yang memperdagangkan poin kontribusi, Linlong tidak menggunakan poin kontribusi melainkan koin ajaib. Alasannya adalah karena murid sekte iblis di depannya berasal dari sekte yang sama dengan Wu Xin. Setelah perdagangan, murid sekte iblis segera menggunakan istilah Rune. Dia ingin mengujinya. Menurut Linlong, istilah Rune akan efektif selama tujuh hari dan bisa digunakan sekali sehari. Oleh karena itu, dia tidak khawatir tes semacam itu akan membuat penggunaan istilah Rune tidak mungkin dilakukan. Setelah diam-diam melafalkan istilah Rune, dia muncul di gua batu yang persis sama dengan milik Linlong. Segera, komandan tingkat tiga juga muncul di depannya. Sebelum komandan tingkat tiga dapat berbicara, murid sekte iblis sudah keluar. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa menahan serangan dari komandan tingkat tiga, jadi dia tidak berani tinggal di dalam. Jika situasinya benar-benar seperti ini, selama aku menemukan tiga murid yang lebih kuat untuk masuk bersama, kita pasti bisa membunuh komandan tingkat tiga itu. Setelah keluar, dia berpikir sendiri. Alasan mengapa hanya dibutuhkan tiga orang adalah karena ada batasan istilah Rune. Tidak lebih dari empat orang bisa masuk sekaligus. Linlong telah menjelaskannya kepadanya sebelumnya, dan melalui pemahaman istilah Rune, dia juga melihat batasannya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Linlong telah memodifikasi istilah Rune. Meskipun istilah Rune asli juga memiliki batasan, itu tidak terlalu parah. Alasan mengapa Linlong melakukan ini secara alami adalah untuk menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan. Dalam sekejap, murid Sekte Iblis memikirkan beberapa teman baik, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan menyerah. Bagaimanapun, mereka masih bukan tandingan komandan tingkat tiga meskipun mereka bergabung. Pada akhirnya, dia hanya bisa memikirkan Wu Xin. Kekuatan saya tidak buruk. Melihat bahwa saya telah memberinya istilah Rune seperti itu, Senior Wu pasti akan mengajak saya. Dengan pemikiran itu, dia segera pergi mencari Wu Xin. Begitu dia melihat Wu Xin, Wu Xin bertanya, Sun Gao, ada apa? Karena kekuatannya, biasanya banyak orang yang datang mencari Wu Xin, jadi dia sudah terbiasa. Kakak Senior Wu Xin, seperti ini, Sun Gao segera memberitahunya istilah Rune dan berkata bahwa dia pergi untuk memeriksanya. Benarkah ada tempat seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Sun Gao, mata Wu Xin berbinar. Dia juga ingin mendapatkan batu kristal empat warna, tapi dia tidak memiliki seragam kelas untuk menghadapi roh jahat di dalamnya. Sekarang dia mendengar bahwa ada tempat seperti itu, dia tentu saja bahagia. Ya, Sun Gao segera mengangguk. Itu bagus. Melihat konfirmasi Sun Gao, Wu Xin tersenyum. Lalu, senyumannya tiba-tiba menghilang. Apakah orang yang memperdagangkan poin kontribusi menjualnya kepada Anda? Tidak, itu orang lain. Sun Gao buru-buru berkata. Itu bagus. Wu Xin mengangguk. Dia takut itu adalah jebakan yang dibuat oleh orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Wu Xin segera menemukan beberapa orang dan bersiap memasuki ruang mandiri. Sun Gao juga ada di antara mereka. Awalnya ia tidak ingin membawa Sun Gao, namun setelah mengira Sun Gao telah memasuki ruang itu, ia tidak mengecualikan Sun Gao. Dengan kilatan cahaya hitam, Wu Xin dan yang lainnya menyadari bahwa gua tempat mereka berada mirip dengan yang dijelaskan Sun Gao. Segera, komandan tingkat ketiga muncul di depan mereka. Yang mengejutkan mereka adalah komandan tingkat ketiga tidak langsung menyerang mereka. Sebaliknya, ia berbicara omong kosong. Wu Xin sangat menyadari bahwa bahasa komandan tingkat ketiga berbeda dari roh jahat lain yang mereka temui di gua setan surgawi. Karena itu, dia segera menatap Sun Gao dan bertanya, Sun Gao, apa yang dikatakannya? Saya tidak tahu tentang itu. Sun Gao menggelengkan kepalanya. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos ke area terlarang komandan tingkat ketigaku. Komandan tingkat ketiga berteriak. Namun, Wu Xin dan yang lainnya tidak tahu bahasa kuno, jadi bagaimana mereka bisa memahami apa yang dimaksud komandan tingkat ketiga. Melihat mereka tidak menjawab, komandan tingkat ketiga bertanya lagi, apakah anda di sini untuk mendapatkan kristal empat warna pada saya? Ketiganya tentu saja tidak akan menjawab. Kemudian, komandan tingkat ketiga berkata, tidak peduli kenapa kamu masuk, kamu sekarang telah menerobos masuk ke daerah terlarangku. Jadi, kamu harus mati. Karena anda adalah salah satu dari sedikit orang yang memasuki kawasan terlarang ini, saya akan memberi anda pilihan. Apakah anda ingin berurusan dengan salah satu dari saya atau dua dari saya? Ini adalah hal yang paling penting. Jika Wu Xin dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka hanya ingin berurusan dengan salah satu dari mereka, mereka hanya perlu menghadapi komandan tingkat ketiga. Namun, mereka tidak mengetahui hal ini. Bukan saja mereka tidak mengetahui hal ini, tetapi mereka juga mengaktifkan teknik iblis mereka bersamaan dengan perintah Wu Xin. Hal ini langsung membuat marah komandan tingkat ketiga di depan mereka. Dia segera memanggil komandan tingkat ketiga lainnya. Melihat dua komandan tingkat ketiga di depan mereka, Wu Xin dan yang lainnya tercengang. Bagi mereka, komandan tingkat ketiga mudah untuk dihadapi, tetapi dengan komandan lainnya, ceritanya sangat berbeda. Sun Gao, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada satu komandan tingkat ketiga? Mengapa ada satu lagi? Wu Xin mengerutkan kening. Saya tidak tahu, kata Sun Gao dengan wajah pahit. Senior Wu Xin, haruskah kita pergi? Seseorang di samping buru-buru bertanya. Tidak perlu. Jika kita pergi sekarang, kita mungkin akan bertemu dengan dua komandan tingkat ketiga lainnya saat kita masuk lagi. Mungkin ada lebih banyak lagi, Wu Xin menganalisis. Jadi maksudmu kita akan melawan dua komandan level tiga ini? Mendengar kata-kata Wu Xin, tiga orang lainnya menjadi gugup. Jangan khawatir. Aku baru saja menghitungnya dengan cermat. Dengan kekuatan kita, kita bisa menghadapi dua komandan tingkat tiga ini, kata Wu Xin. Ada satu hal yang tidak dikatakan, yaitu mereka harus membayar mahal. Kalau begitu, ayo kita bertarung sekuat tenaga melawan dua monster peringkat tiga komandan ini. Melihat betapa yakinnya Wu Xin, yang lain segera menganggupkan kepala. Mereka juga mendambakan batu kristal empat warna. Melihat bahwa ada peluang untuk membunuh kedua komandan level tiga ini, mereka tentu saja tidak akan mundur. Segera, mereka berempat terlibat dalam pertempuran kacau dengan dua komandan kelas tiga. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pada saat ini, sesosok tubuh diam-diam memasuki gua. Sosok ini secara alami adalah Linlong. Dia menggunakan terminologi rune asli. Tidak ada batasan waktu atau batasan jumlah orang yang bisa masuk, jadi dia bisa masuk sesuka hati. Karena Linlong berada jauh, perhatian yang lain terfokus pada dua komandan tingkat tiga. Terlebih lagi, dengan kemampuan dan tian rekod Linlong untuk menyembunyikan auranya, tidak ada yang menyadari bahwa ada orang lain yang bersembunyi di dalam gua. Pada awalnya, mereka berempat jelas tidak mampu melawan dua komandan level tiga. Namun, setelah Wu Xin menggunakan seni iblis tangan iblis surgawi, skala kemenangan perlahan-lahan condong ke arah mereka. Pada akhirnya, mereka berempat berhasil membunuh dua komandan bis level tiga. Namun, mereka membayar mahal untuk itu. Salah satu lengan mereka dipotong oleh komandan bis level tiga, sementara dua lainnya terluka parah. Wu Xin berada dalam kondisi terbaik. Namun, karena luka dan kelelahannya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak dapat mengambil batu kristal empat warna yang jatuh dari komandan level tiga. Menggunakan sisa kekuatannya, Wu Xin mengeluarkan pil penyembuh dan meminumnya. Dia berencana memulihkan sebagian vitalitasnya sebelum mengambil batu kristal empat warna di tanah. Namun, saat ini, dia tidak menyangka akan mendengar langkah kaki dari belakangnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, ekspresi Wu Xin berubah drastis. Itu karena orang yang berjalan dari belakang bertopeng. Siapa lagi selain orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Setelah memikirkannya, bagaimana mungkin Wu Xin tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Meskipun ini adalah tebakannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu sudah merencanakan ini sejak lama? Kamu ingin meminjam kekuatan kami untuk menghadapi dua komandan level tiga. Lalu, Anda bisa duduk santai dan merasakan manfaatnya. Itu benar, Lin Long mengangguk. Lin Long telah menghitung bahwa meskipun Wu Xin dan yang lainnya tidak dapat mengalahkan dua komandan tingkat tiga, dia masih akan menyerang dan membunuh dua komandan tingkat tiga yang akan dihabisi sampai mati oleh Wu Xin dan yang lainnya. Jika Wu Xin dan yang lainnya berada di atas angin, dan Wu Xin bahkan punya waktu untuk mengambil batu kristal empat warna, Lin Long tiba-tiba akan muncul dan merebutnya. Singkatnya, tidak peduli bagaimana situasi berkembang, hasilnya akan tetap ada di tangannya. Namun, dia tidak menyangka akan sesempurna itu. Dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk mendapatkan dua batu kristal empat warna. Melihat Lin Long mengakuinya, Wu Xin secara alami mengertakkan gigi karena marah. Siapa kamu? Apakah Anda berani melawan saya dengan adil? Wu Xin berkata dengan marah. Aku tidak akan memberitahumu siapa aku untuk saat ini. Kamu akan mengetahuinya ketika ada kesempatan. Sedangkan untuk bersaing denganmu, di masa depan juga akan ada peluang, kata Lin Long dengan tenang. Saat dia berbicara, dia sudah mengambil dua batu kristal empat warna. Melihat batu kristal empat warna yang dengan susah payah mereka peroleh diambil oleh Lin Long begitu saja, yang lain secara alami memerah karena marah. Tentu saja, mereka juga harus bersyukur bahwa orang-orang di ruang ini tidak bisa saling menyerang. Jika tidak, pihak lain pasti sudah lama menemukan peluang untuk membunuh mereka di ruang ini. Ini juga alasan mengapa Lin Long tidak menyerang Wu Xin. Setelah mendapatkan batu kristal empat warna, Lin Long segera meninggalkan ruang ini dan kemudian diam-diam melantunkan istilah Rune untuk menuju ke arah tebing yang sepi. Satu-satunya tebing masih kosong, dan dia tiba di pintu masuk ke lantai tiga dengan mudah. Setelah mengeluarkan lima batu kristal berwarna tingkat tiga komandan tingkat empat, pintu ke lantai tiga tiba-tiba terbuka. Di tengah ruangan, ada platform batu berwarna hitam pekat. Di platform batu, ada pedang hitam pekat. Selain itu, tidak ada hal lain di lantai tiga. Perhatian Lin Long secara alami terfokus pada pedangnya. Pedang ini tampak tidak berbeda dari pedang biasa, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Lin Long bisa melihat banyak tanda hitam aneh di tubuh pedang itu. Setelah diperiksa lebih dekat, Lin Long merasa tanda hitam ini tampak hidup. Tanpa diragukan lagi, pedang ini adalah harta karun. Itu pasti harta karun dari sekte iblis seperti tulang giyok pemanggilan. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera memulurkan tangan dan ingin meraih gagang pedangnya untuk mengambilnya. Tanpa diduga, tanda hitam pada bilahnya tiba-tiba muncul dengan ganas. Kemudian, energi takasat mata langsung memantulkan tangannya. Itu tidak seperti tulang giyok sebelumnya, yang dengan mudah digenggam di tangannya. 1005. Tulang giyok pemanggilan dan pedang iblis keduanya terpengaruh oleh roh artefak. Namun, Lin Long tidak bisa mengeluarkannya bahkan setelah menekannya dengan divine telekinesis miliknya. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu aneh. Dia mengeluarkan whipping blood diamond lagi. Pangeran ketiga, Yin Yi, lihatlah. Bagaimana kita bisa memindahkan pedang iblis ini? Lin Long langsung ke pokok permasalahan. Pangeran ketiga dan Yin Yi segera fokus pada pedang iblis di depan mereka. Setelah beberapa saat, pangeran ketiga menggelengkan kepalanya. Yin Yi berkata, Tuan, saya pikir ini ada hubungannya dengan tanda aneh pada pedang iblis. Oh. Tuan, lihat lebih dekat. Anda akan menemukan bahwa rune ini sangat istimewa. Yin Yi menunjuk ke tanda pada dimensabre. Lin Long melihat lebih dekat dan menemukan bahwa rune ini memang sangat berbeda dari rune biasa. Perbedaan terbesarnya adalah rune ini memiliki jejak mendalam dari sekte iblis. Rune ini disebut sang haran rune. Mereka unik untuk sekte iblis. Setelah ditambahkan ke perangkat rahasia, mereka memerlukan beberapa istilah rahasia khusus untuk menghilangkannya. Jika tidak dihilangkan, mereka tidak hanya tidak dapat menggunakannya itu, kamu juga tidak akan bisa memindahkannya seperti sekarang, kata Yin Yi. Lalu tahukah kamu cara menghilangkan rune sang haran ini? Lin Long bertanya. Yin Yi langsung merasa sedikit canggung. Tuhan, meskipun saya berasal dari sekte iblis, saya selalu merasa jijik dengan rune sang haran. Oleh karena itu, saya tidak tahu bagaimana membantu Anda sama sekali. Kalau begitu, kita hanya bisa menemukan orang-orang di sekte iblis yang mengetahui rune sang haran dan meminta mereka membantu kita menghilangkannya. Lin Long bertanya. Itulah satu-satunya cara. Yin Yi menganggupkan kepalanya, tapi kemudian dia mengubah topik pembicaraan, namun, gerakan ini sangat mudah untuk memperingatkan musuh, karena pedang iblis ini pasti terkait dengan formasi rahasia sekte iblis. Tidak baik jika pihak lain menyentuhnya. Koneksi ini ketika memutusnya. Rune semacam ini, meskipun tidak disengaja, masih mungkin untuk memicunya, tambah niat Yin. Itu masuk akal. Lin Long menganggup. Memicu koneksi ini mungkin mempengaruhi dia memasuki miriat demon peak untuk mendapatkan miriat demon fire. Pada saat itu, Lin Long, yang sepertinya memikirkan sesuatu, berkata, saya mendengar bahwa ada sekte di wilayah tengah bernama Sekte Iwen. Master sekte dari sekte ini mengkhianati sekte iblis dan melarikan diri. Dia dulunya adalah seorang tetua, jadi dia seharusnya tahu tentang Rune Sangharan, kan? Biasanya, semua tetua yang bisa mendirikan sekte mengetahui Rune Sangharama. Namun, sebaiknya Anda memahaminya, guru, kata kehendak Yin. Lin Long menganggup dan menyimpan blood sobing diamond itu. Setelah menyimpannya, Lin Long mulai bertanya-tanya di sekte iblis. Ada banyak gosip di klan iblis mengenai master sekte Iwen. Lin Long mendengar banyak informasi tentang dia begitu dia bertanya-tanya. Yang memuaskannya, sebagian besar orang mengatakan bahwa tetua pengkhianat ini mengetahui Sangharan Rune. Setelah memastikan hal ini, Lin Long segera meninggalkan sekte iblis dan menuju ke wilayah tengah. Setelah mendengarkan berbagai sumber, dia menemukan lokasi sebenarnya dari sekte Iwen. Sekte Iwen terletak di pegunungan dekat wilayah barat wilayah tengah. Pegunungan ini disebut Tianqi. Karena letaknya jauh dari sekte iblis, selain fakta bahwa sekte Iwen mendapat dukungan dari sekte besar di sekitarnya, meskipun master sekte Iwen telah mengkhianati sekte iblis, sekte iblis tidak mengirim siapapun untuk menimbulkan masalah. Untuk dia. Alasan terbesar mengapa sekte besar mendukung master sekte Iwen adalah karena dia berasal dari sekte iblis. Dengan berteman dengan orang seperti dia, mereka setidaknya akan mengetahui beberapa detail tentang sekte iblis. Kemudian, mereka tidak akan bingung saat bertarung melawan orang-orang dari sekte iblis. Setelah sampai di pegunungan Tianqi, Lin Long dengan mudah menemukan lokasi sekte Iwen. Sekte Iwen tidak besar, itu tidak seberapa dibandingkan dengan sekte iblis. Energi mendalamnya berubah menjadi sayap dan setelah berputar di atas sekte Iwen beberapa saat, Lin Long langsung mendarat di luar istana sekte Iwen. Ketika Lin Long mendarat di tanah, sekelompok orang dari sekte Iwen segera mengelilinginya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Kebanyakan dari mereka adalah martial lord dan hanya sedikit yang merupakan martial overlord. Orang-orang ini telah memperhatikan Lin Long berputar-putar di atas mereka. Jadi, saat Lin Long mendarat, mereka langsung mengelilinginya. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sekte Iwen kami? Teriak seseorang yang berpenampilan tua. Jangan khawatir. Aku datang hanya untuk menanyakan beberapa pertanyaan pada master sektemu. Setelah aku selesai, aku akan pergi. Aku tidak akan melakukan apapun pada sekte Iwenmu, kata Lin Long sambil tersenyum acuh-ta'acuh. Huff, apakah menurutmu master sekte kita adalah seseorang yang dapat kamu temui kapanpun kamu mau? Kembalilah ke tempat asalmu. Setelah dia selesai berbicara, dua orang lainnya yang tampak seperti orang tua segera berteriak. Alasan mengapa mereka berani memarahinya adalah karena mereka tidak bisa merasakan aura ahli dari tubuh Lin Long. Di mata mereka, Lin Long paling banyak adalah martial overload tahap awal. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan mereka? Awalnya, ketika mereka melihat Lin Long melayang di atas mereka, mereka mengira dia kuat, jadi mereka gugup. Namun, setelah merasakan aura di tubuh Lin Long, mereka secara alami tidak menaruh perhatian padanya. Lalu apa yang harus saya lakukan jika saya ingin bertemu dengan master sekte Anda? Kata Lin Long acuh-ta'acuh. Enyahlah, kamu tidak memenuhi syarat untuk menemui master sekte kami, teriak orang pertama yang berbicara tadi. Karena dia tidak bisa merasakan aura kuat apapun dari tubuh Lin Long, dan melihat bahwa Lin Long bukanlah orang terkenal, dia tentu saja tidak menahan diri. Enyahlah, maaf, tapi saya ingin berdiri dengan benar. Wajah Lin Long menjadi dingin. Hahaha, kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir dan tidak takut dengan harimau. Orang-orang di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Segera, ekspresi mereka berubah. Ini karena Lin Long tiba-tiba bergerak saat mereka tertawa. Dia tiba-tiba mengirimkan serangan telapak tangan ke arah tetua yang berbicara lebih dulu. Meskipun dia tidak menggunakan api spiritualnya, kecepatan dan kekuatan telapak tangannya bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seniman bela diri Realm Martial Overload tahap awal biasa. Penatua dari sekte Yuen Buru-Buru menggunakan keterampilan seni bela diri defensif dan pada saat yang sama, mengaktifkan api spiritualnya. Namun, itu tidak ada gunanya. Kekuatan telapak tangan menghantam si tua dan dia langsung terlempar. Yang lebih tua adalah yang paling kuat di antara mereka, tapi dia benar-benar dikirim terbang oleh telapak tangan Lin Long. Situasi ini langsung membuat kaget warga sekitar. Kamu, kamu adalah seniman bela diri Realm Martial Overload tahap akhir. Seorang tetua bertanya dengan suara gemetar. Ini karena jika dia bukan seniman bela diri Realm Martial Overload tahap akhir, mustahil baginya untuk mengirim tetua itu terbang dengan satu telapak tangan. Pada saat itu, orang-orang di sekitar juga kembali sadar. Ketika mereka melihat bahwa Lin Long benar-benar seniman bela diri Realm tahap akhir Martial Overload, mereka semua berseru dalam hati. Jika Lin Long tidak bertopeng, mereka akan lebih terkejut lagi karena Lin Long masih terlalu muda. Kalau begitu, apakah aku berhak menemui Master Sektemu sekarang? Lin Long bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, tentu saja bisa, kata beberapa tetua dengan suara gemetar. Orang terkuat langsung dikirim terbang oleh telapak tangan Lin Fan. Lin Fan bahkan tidak menggunakan api rohaninya. Dia begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menghadapinya sama sekali. Bagaimana mereka berani mengatakan tidak? 1006 Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua jangkung dan kurus dengan ekspresi menyeramkan keluar dari Aula dan berdiri di depan Lin Long. Orang tua ini adalah pemimpin sekte Yuen, Zhao Tianwen. Dia sangat marah. Dia telah mengasingkan diri dan hendak menerobos, tetapi dia tidak menyangka akan diganggu oleh sesepuh sekte tersebut. Dia telah mempersiapkan pengasingan ini selama beberapa bulan dan menghabiskan banyak uang. Siapa sangka ia akan gagal diambang kesuksesan? Berpikir bahwa itu semua karena pria bertopeng di depannya, dia tentu saja sangat membenci orang ini. Siapa kamu? Dia bertanya dengan dingin ketika dia melihat Lin Long. Ketika dia mendengar bahwa Lin Long tidak menggunakan keterampilan iblis, dia tidak mengaitkan Lin Long dengan sekte iblis. Jika Lin Long berasal dari sekte iblis, dia harus lebih berhati-hati. Aku sudah memberitahu orang-orangmu. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Lin Long, Zhao Tianwen mau tidak mau menoleh ke arah tetua yang telah memberitahunya. Wajah orang tua itu menegang dan dia tersenyum pahit. Pemimpin sekte, memang benar begitu. Tapi dia bahkan melukai tetua sang dengan serius hanya untuk bertemu denganmu. Ekspresi Zhao Tianwen menjadi lebih dingin ketika dia mendengar kata-kata tetua itu. Dia berkata dengan dingin, Nak, tidak peduli siapa kamu, aku akan membuatmu membayar harga karena berperilaku begitu kejam di sekte iblis hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Dia secara alami tahu bahwa penatua sang telah terluka. Sekarang setelah tetua itu mengemukakannya di depan semua orang, jika dia tidak memikirkan cara untuk memberinya pelajaran, dia tidak akan bisa membiarkan murid-muridnya merasa nyaman di masa depan. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak bisa merasakan bahwa Lin Long sangat kuat. Dia merasa bahwa Lin Long paling banyak berada di peringkat 7 Martial Overlord Realm. Setelah berada di puncak Realm Martial Overlord selama bertahun-tahun, dia tentu saja ingin memberi pelajaran pada Lin Long. Dia tahu bahwa Lin Long tidak lemah, jadi dia menggunakan api rohaninya dalam serangan ini. Tentu saja, Master Sekte Yuen bukanlah seseorang yang bisa ditandingi oleh penatua sang. Oleh karena itu, Lin Long tidak berani meremehkan pihak lain saat dia mengeluarkan api rohnya juga. Namun, dia tidak menggunakan api spiritual seperti api spiritual logam atau api spiritual es. Sebagai gantinya, dia menggunakan api 10 ribu pedang. Api rohani ini cukup untuk menghadapi musuh seperti itu. Begitu api 10 ribu pedang muncul, 10 ribu garis pedang ki segera menebas lawannya. Api roh macam apa ini? Merasakan kekuatan api roh Lin Long, mata semua orang membelalak kaget. Orang yang paling merasakannya adalah Zhao Tianwen. Saat api spiritual lawannya muncul, dia tahu bahwa dia akan kalah, meskipun dia merasa tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada lawannya. Namun, kekuatan api spiritual pihak lain dapat sepenuhnya menggantikan hal ini. Benar saja, Zhao Tianwen terlempar karena dampaknya. Untungnya, dia berhasil menstabilkan tubuhnya dengan susah payah, mencegah dirinya jatuh ke tanah. Meski begitu, situasi seperti ini menyebabkan wajah semua orang berkedut. Karena mereka dapat mengetahui bahwa Zhao Tianwen sama sekali bukan tandingan lawannya. Semuanya mundur. Saat ini, Zhao Tianwen tiba-tiba berteriak. Kata-kata Zhao Tianwen menyebabkan orang-orang di bawahnya menggaruk kepala karena kebingungan. Namun, karena Zhao Tianwen sudah berbicara, bagaimana mungkin mereka berani tidak menaatinya. Mereka segera pergi. Segera, hanya dia dan Lin Long yang tersisa di aula. Bolehkah saya tahu apa yang ingin diketahui oleh senior ini? Begitu orang-orang ini pergi, nada suara Zhao Tianwen melunak. Ketika Lin Long meminta semua orang pergi, dia tahu bahwa Lin Long akan berkompromi, jadi dia tidak terkejut. Ini bukan tempat untuk berbicara, kata Lin Long. Kalau begitu senior, silakan masuk ke aula untuk berbicara. Zhao Tianwen buru-buru memberi isyarat agar Lin Long memasuki aula. Setelah memasuki aula dan duduk, Lin Long hanya berbicara setelah memastikan bahwa tidak ada yang bisa menguping pembicaraan mereka. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang tetua klan iblis dan mengetahui Rune Sangharan. Jadi saya ingin Anda membantu saya menguraikan beberapa Rune Sangharan. Rune Sangharan. Ekspresi Zhao Tianwen berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Long, dan kemudian dia berkata, saya sudah berjanji kepada Master Sekte Klan Iblis bahwa saya tidak akan menggunakan apapun dari klan iblis sejak saya meninggalkan klan iblis. Jika saya kembali menurut kata-kataku, aku pasti akan dikejar olehnya. Kalau begitu pilih antara aku dan Master Sekte Klan Iblis, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Melihat Lin Long, Zhao Tianwen ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata tanpa daya, kalau begitu saya bisa membantu senior sekali. Senior, Anda tidak boleh menceritakan masalah ini kepada Master Sekte Klan Iblis. Itu hanya perjanjian lisan antara dia dan Master Sekte Klan Iblis. Tentu saja, dia memilih untuk berkompromi di saat seperti ini. Tentu saja, Lin Long mengangguk. Pedang iblis yang ingin dia pecahkan adalah milik klan iblis. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu kepada Master Sekte Klan Iblis? Kalau begitu, senior, tolong tunjukkan padaku Rune Sangharan yang perlu diuraikan, kata Zhao Tianwen. Lin Long segera mengeluarkan selembar kertas yang telah dia siapkan sebelumnya. Di atasnya ada Rune yang padat. Itu adalah Rune Sangharan. Lin Long telah menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk merekamnya di pedang iblis. Orang biasa tidak akan mampu melakukan hal ini sama sekali. Ketika pandangannya terfokus pada Sangharan Rune di atas kertas, ekspresi terkejut segera muncul di wajah Zhao Tianwen. Apa yang salah? Lin Long bertanya. Rune Sangharan ini adalah Rune yang ditinggalkan oleh klan iblis sejak zaman kuno. Beberapa di antaranya tidak lagi digunakan di klan iblis. Bolehkah saya tahu di mana Anda mendapatkannya, senior? Zhao Tianwen bertanya. Kamu tidak perlu mengetahuinya. Kamu hanya perlu menguraikannya secara perlahan, kata Lin Long. Baiklah. Zhao Tianwen tidak membuang waktu lagi. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada Rune. Setelah beberapa jam, Zhao Tianwen akhirnya berkata, Senior, meskipun saya sebagian besar telah menguraikan Rune ini, beberapa di antaranya memerlukan terminologi Rune khusus klan iblis untuk menguraikannya. Saya tidak dapat membantu Anda saat ini. Mengapa demikian? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu bisa memasuki lantai tiga perpustakaan klan iblis dan mendapatkan buku harta karun Sangharan, kamu dapat sepenuhnya menguraikan Rune ini sesuai dengan metode yang aku katakan, Zhao Tianwen kemudian menjelaskan. Setelah beberapa saat penjelasan dari Zhao Tianwen, Lin Long akhirnya memahami bahwa karena beberapa Rune Sangharan terlalu mendalam dan tidak dapat diprediksi, Zhao Tianwen tidak dapat sepenuhnya menguasainya. Dia hanya bisa mencari terminologi Rune yang sesuai melalui buku harta karun Sangharan dan buku-buku lain yang berhubungan dengan Rune Sangharan. Pada saat itu, Zhao Tianwen membuat daftar bagian-bagian yang tidak dapat dia pahami dan meminta Lin Long untuk mencarinya sendiri. Dia juga mengajari Lin Long metodenya. Setelah mendapatkan ini, Lin Long segera kembali ke klan iblis. Sebelum kembali, dia memberi Zhao Tianwen banyak metode kultivasi dan teknik seni bela diri, yang membuat Zhao Tianwen, yang ingin sepenuhnya meninggalkan klan iblis, menangis dengan emosi. Zhao Tianwen telah meninggalkan klan iblis untuk mendirikan sekte sendiri. Yang paling kurang darinya adalah metode kultivasi dan teknik seni bela diri. Oleh karena itu, dia tentu saja bersyukur Lin Long memberinya barang-barang ini. Setelah kembali ke klan iblis, Lin Long langsung pergi ke perpustakaan. 1007 Benar saja, ketika Lin Long sampai di lantai pertama perpustakaan, dia dihentikan oleh sesepuh di lantai satu ketika dia ingin langsung menuju ke lantai dua. Keluarkan ikat pinggangmu, kata orang tua itu tanpa ekspresi. Lin Long menyerahkan label pinggangnya. Setelah menerima tanda pinggang Lin Long, tetua itu mulai merasakannya dengan telekinesis ilahi miliknya. Segera, ekspresi orang tua itu menjadi gelap. Kamu harus memenuhi dua syarat untuk masuk ke lantai dua. Pertama, diamlah di lantai satu selama 24 jam. Kedua, kamu harus menjawab lima pertanyaanku. Kamu bahkan belum menyelesaikan syarat pertama, jadi kamu tidak bisa masuk ke lantai dua. Lantai kedua Saya mengerti, jawab Lin Long dan terus berada di lantai pertama. Ia tidak heran dengan kondisi seperti itu, karena jika ada yang bisa memasuki lantai dua dan tiga, maka perpustakaan akan kacau balau. Lin Long memanfaatkan waktu ini untuk serius membaca buku di lantai pertama. Selama ini, dia menyadari bahwa murid-murid di lantai pertama pada dasarnya tidak terlalu kuat. Mereka yang bisa memasuki lantai dua pada dasarnya lebih kuat daripada mereka yang berada di lantai dua. Seiring berjalannya waktu, Lin Long menyadari bahwa dia sebenarnya memperoleh banyak hal. Lin Long membaca dari pagi hingga malam dan tidak keluar sama sekali. Tanpa disadari, dua puluh jam telah berlalu. Saat ini, beberapa murid klan iblis berjalan ke sisinya. Lin Long mengenal salah satunya. Itu adalah Siang Zhenghui, yang lengannya dipotong oleh komandan tingkat satu di Gua Setan Langit. Siang Zhenghui juga melihat Lin Long dan langsung memelototinya. Jika mereka tidak berada di markas klan iblis, dia mungkin sudah menerkam Lin Long. Kakak senior Siang, sudah lama tidak bertemu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Ya, sudah lama tidak bertemu. Kuharap lain kali aku bertemu denganmu, nasibmu akan sangat buruk. Siang Zhenghui mengertakkan gigi. Itu sulit. Meski kekuatanku tidak terlalu kuat, aku tidak akan membiarkan lenganku dipotong oleh komandan level satu, kata Lin Long acuh tak acuh. Nak, jangan terlalu bangga. Suatu hari nanti kamu akan sial, kata Siang Zhenghui dengan marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya. Siapa yang membuat keributan di sana? Suara tetua yang menjaga lantai pertama datang dari dekat. Mendengar suara ini, Siang Zhenghui tidak berani berbicara dengan keras. Nak, dari kelihatannya, kekuatanmu rata-rata. Kakak senior Siang kita bisa saja memasuki lantai dua sejak lama. Jika dia tidak perlu memeriksa sesuatu di lantai pertama, dia tidak akan datang ke sini sama sekali. Dengan standarmu, kamu hanya bisa tinggal di lantai satu. Dua orang yang mengikuti Siang Zhenghui memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjungnya. Meskipun Siang Zhenghui kehilangan lengannya, kekuatannya masih di atas mereka. Yang terpenting, Siang Zhenghui memiliki hubungan baik dengan Wu Xin. Tingkat kedua, aku akan bisa masuk besok, jawab Lin Long santai. Jika kamu bisa masuk ke level kedua, aku, Siang Zhenghui, akan menulis namaku terbalik. Siang Zhenghui berkata dengan dingin. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika melihat reaksi Siang Shaolong. Karena kakak Siang sangat yakin, mengapa kita tidak bertaruh. Oke, Siang Zhenghui segera berkata. Setelah memutar matanya, dia berkata lagi, namun, bukankah terlalu kecil untuk bertaruh pada nama yang ditulis terbalik. Jika kita ingin bertaruh, ayo bertaruh pada yang besar. Oh, terserah kamu mau bertaruh apa, kata Lin Long acuh tak acuh. Siapapun yang kalah akan segera mundur dari gerbang suci kita. Apakah kamu berani? Siang Zhenghui memelototi Lin Long dan menuntut. Siang Zhenghui telah menyelidiki Lin Long dan mengetahui bahwa Lin Long hanya mengikuti Lu Ziyi untuk waktu yang singkat sebelum memasuki gerbang iblis. Dalam keadaan seperti itu, dia pasti tidak memiliki banyak pengetahuan tentang gerbang iblis. Itu juga karena dia yakin Lin Long pasti tidak akan bisa memasuki level kedua. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertaruh seperti itu. Tentu saja, kata Lin Long sambil tersenyum. Itu bagus. Siang Zhenghui segera tersenyum. Dia percaya pada penyelidikannya. Yang terpenting, pengetahuan tentang sekte iblis tidak mudah dipelajari. Misalnya, dia menghabiskan beberapa tahun untuk memasuki level kedua. Bahkan seorang murid jenius seperti Wu Xin telah menghabiskan satu tahun penuh untuk melakukannya. Takut Lin Long akan menarik kembali kata-katanya, Siang Zhenghui kemudian berkata, Kalau begitu, mari kita pergi ke empat binatang besar dan bersumpah di depan empat binatang besar. Bagaimana? Dengan empat binatang besar sebagai saksinya, dia tidak takut Lin Long akan menarik kembali kata-katanya. Banyak pertaruhan antara murid gerbang iblis disaksikan oleh empat binatang besar. Dengan cara ini, tidak ada yang berani menarik kembali kata-katanya setelah kalah. Lin Long mengetahui hal ini dan tidak khawatir sama sekali. Makanya, dia langsung setuju. Oke. Mereka berdua segera keluar dari perpustakaan dan menuju puncak iblis. Segera, mereka tiba di tempat latihan puncak iblis. Saya, Siang Zhenghui, telah bertaruh dengan Lin Li. Jika Lin Li memasuki perpustakaan tingkat kedua besok, saya akan segera meninggalkan gerbang suci. Sebaliknya, jika Lin Li gagal memasuki perpustakaan tingkat kedua, saya akan melakukannya tinggalkan gerbang suci. Karena kita berdua membuat taruhan seperti itu, kuharap empat binatang besar bisa menjadi saksinya. Setelah mengatakan itu, Siang Zhenghui mengeluarkan kristal ajaib air dari tubuhnya, sementara Lin Long mengeluarkan kristal ajaib air lainnya. Sebanyak dua kristal ajaib air ditempatkan di tanah di depan mereka. Oke, empat binatang besar akan menjadi saksimu. Lalu, suara seperti itu terdengar di telinga mereka berdua. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain di sekitar mereka yang bisa mendengar suara seperti itu. Namun, mereka mengetahui dari hilangnya dua kristal ajaib air bahwa empat binatang besar bersedia menjadi saksi bagi mereka. Lin Li, semoga kamu beruntung besok. Kemudian, Siang Zhenghui tersenyum dan pergi bersama yang lainnya. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana dia akan memberi pelajaran pada Lin Long setelah dia pergi. Haruskah dia memotong lengan atau kaki Lin Long? Kakak senior Siang, orang itu terlihat sangat tenang tadi. Mungkinkah dia punya beberapa trik di balik bajunya? Dalam perjalanan pulang, seseorang di samping Siang Zhenghui bertanya dengan cemas. Itu benar, orang lain menimpali. Faktanya, bukan hanya mereka yang khawatir. Siang Zhenghui juga khawatir. Namun, dia percaya bahwa Lin Long tidak akan mampu memahami begitu banyak pengetahuan dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, Siang Zhenghui melemparkan kekhawatiran seperti itu ke dalam pikirannya. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Orang itu mungkin tidak ingin tinggal di gerbang suci untuk waktu yang lama. Lagi pula, dia sudah menyinggung perasaanku dan kakak senior Wusin. Tidak ada tempat untuknya, di gerbang suci. Taruhan antara mereka berdua dengan cepat menyebar ke seluruh gerbang iblis. Setelah mendengar hal ini, Sufei segera datang mencari Lin Long. Dia berkata dengan cemas, Adik junior, mengapa kamu bertaruh seperti itu dengan kakak senior Siang? Kamu baru saja memasuki markas selama beberapa hari. Bagaimana kamu bisa memasuki level kedua begitu cepat? Jangan khawatir, kakak senior. Tidak akan terjadi apa-apa. Lin Long tersenyum tipis. Melihat Lin Long sudah bertaruh, Sufei hanya bisa merasa cemas. Seribu delapan. Han Yu Eran tidak ingin Stoney Courtyard kehilangan murid seperti itu. Lin Li, sepertinya kamu memiliki dendam yang mendalam terhadap Siang Zheng Hui. Dia bahkan berkata, Lin Li, sepertinya kamu memiliki dendam yang mendalam terhadap Siang Zheng Hui. Namun, menurutku jika kamu mengambil inisiatif untuk meminta maaf padanya, dia mungkin tidak akan meminta taruhan seperti itu lagi. Ketika saatnya tiba, kamu bisa menjelaskan masalah ini kepada senior dari empat binatang buas. Lin Long tersenyum. Mentor Han, kamu tidak tahu ini, tapi aku ada hubungannya dengan lengan Siang Zheng Hui yang terputus. Jika aku tidak memotong lenganku sendiri, dia tidak akan membatalkan taruhan. Han Yu Eran hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah mendengar kata-kata Lin Long. Setelah itu, beberapa murid dari Stoney Courtyard dan Lu Ling Ling juga datang mencari Lin Long. Namun, mereka hanya bisa menghibur Lin Long. Mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang berarti. Keesokan harinya, Lin Long tiba di perpustakaan pagi-pagi sekali. Begitu dia tiba, dia dikelilingi oleh sekelompok besar murid klan iblis. Jelas sekali bahwa mereka semua ada di sini untuk menonton pertaruhan antara dia dan Siang Zheng Hui. Lin Li ini benar-benar berani. Beraninya dia bertaruh dengan kakak senior Siang. Sejauh yang saya tahu, dia tidak belajar apapun sebelum memasuki gerbang suci, dan baru beberapa hari sejak dia memasuki gerbang suci. Bagaimana dia bisa memasuki level kedua dalam keadaan seperti itu? Beraninya dia bertaruh dengan kakak senior Siang. Sepertinya dia tidak ingin tinggal lama di gerbang suci kita. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Lin Long. Lin Long mengabaikan suara-suara di sekitarnya dan langsung berjalan ke perpustakaan. Saat memasuki perpustakaan, dia melihat Siang Zheng Hui dan yang lainnya. Lin Li, cepatlah dan biarkan Tetua Dong mengujimu. Kami tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu di sini, kata Siang Zheng Hui segera ketika dia melihat Lin Long. Maaf, saya harus berada di level pertama selama 24 jam penuh untuk diuji. Saya hanya tinggal di sini selama 20 jam kemarin, yang berarti saya harus tinggal di sini selama 4 jam lagi sebelum saya memenuhi syarat untuk menjadi diuji oleh Penatua Dong, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Tidak mungkin, kamu bahkan belum tinggal selama 24 jam. Para murid klan iblis tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Lin Long. Mereka mengira Lin Long telah berada di klan iblis selama berhari-hari. Dia pasti datang ke perpustakaan berkali-kali dan tinggal lebih dari 24 jam. Siapa sangka 24 jam saja tidak cukup? Cek-cek, kamu bahkan belum tinggal selama 24 jam dan kamu ingin masuk ke level kedua. Bermimpilah, Siang Zheng Hui berpikir sendiri. Karena itu, dia tidak keberatan menunggu 4 jam lagi. Dia langsung berkata, baiklah, aku akan menunggumu selama 4 jam. Ketika berita ini menyebar ke dunia luar, orang-orang di luar semakin pesimis terhadap Lin Long. Menurut pendapat mereka, bahkan jenius paling berbakat dalam sejarah Sekte Iblis tidak akan bisa memasuki level kedua jika dia tidak bisa bertahan di level pertama selama 24 jam. Lin Long tidak lagi memperhatikan orang-orang ini. Sebaliknya, dia dengan serius membaca buku Sekte Setan di lantai pertama. Karena dia datang ke sini untuk menguraikan Rune, dia terutama melihat pengetahuan tentang Rune Sang Harama. Sayangnya, pengetahuan tentang Rune Sang Harama pada level ini terlalu sedikit. Tanpa disadari, 4 jam telah berlalu. Tentu saja, ini hanya untuk Lin Long. Bagi Siang Zheng Hui dan yang lainnya, setiap hari terasa seperti setahun. Mereka ada di sini untuk melihat hasilnya. Bagaimana mereka bisa berminat membaca buku di dalamnya. Oleh karena itu, mereka segera mendesak Lin Long ketika 4 jam telah berlalu. Namun, saat mereka bergerak, Lin Long sudah berjalan menuju pintu masuk tingkat pertama ke tingkat kedua. Ketika dia tiba di pintu masuk, dia berkata kepada lelaki tua yang menjaga pintu masuk, Tetua dong, saya sudah berada di tingkat pertama selama 24 jam. Saya di sini untuk Anda memuji saya dan melihat apakah saya bisa memasuki tingkat kedua. Mendengar suara Lin Long, pena tua dong, yang kepalanya menunduk, mengangkatnya. Dia tidak lagi mengabaikan Lin Long seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menatap Lin Long dengan serius. Dengan banyaknya orang di luar perpustakaan, Dia sudah tahu bahwa itu terkait dengan pertaruhan antara Lin Long dan Siang Senghui. Sekarang setelah dia mendengar tentang Lin Long, Dia secara alami sedikit penasaran tentangnya. Saya akan mengajukan 5 pertanyaan. Jawaban dari 5 pertanyaan ini dapat ditemukan di tingkat pertama. Selama Anda dapat menjawabnya, Anda dapat masuk ke dalam tingkat kedua. Tentu saja, saat saya mengajukan pertanyaan, Anda tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk mencari jawabannya. Kata pena tua dong. Saat pena tua dong mengajukan pertanyaan, Siang Senghui dan yang lainnya tidak jauh dari situ. Mereka bisa mendengar percakapan keduanya, Jadi mereka tidak khawatir ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, Ekspresi Siang Senghui dan yang lainnya menjadi semakin tidak menyenangkan. Ini karena Lin Long benar-benar menjawab 4 pertanyaan pertama tanpa melewatkan satu katapun. Bagaimana anak ini bisa tahu begitu banyak? Situasi seperti itu membuat Siang Senghui dan yang lainnya bertanya-tanya. Pasalnya, hanya mereka yang menguasai lebih dari 80 persen ilmu tingkat pertama yang dapat menyelesaikan keempat soal tersebut. Itu adalah pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan, pertanyaan terakhir ini akan membuat orang ini bingung. Pada akhirnya, Siang Senghui hanya bisa berdoa dalam hatinya. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Pertanyaan terakhir masih mudah diselesaikan oleh Lin Long. Ketika Lin Long menjawab pertanyaan terakhir dengan benar, Siang Senghui langsung terjatuh ke tanah. Adapun Lin Long, dia bahkan tidak melihat ke belakang, dan langsung berjalan menuju tingkat kedua. Ini karena dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Siang Senghui, dia tidak akan berani menarik kembali kata-katanya. Lagipula, dia tidak akan mampu menahan amukan keempat binatang buas itu. Ketika berita itu menyebar keluar, orang-orang di luar juga sama terkejutnya. Tidak mungkinkan, Lin Li benar-benar memasuki level kedua. Apakah Lin Li memiliki pemahaman yang baik tentang pengetahuan gerbang suci kita? Seseorang berseru. Bagaimana Lin Li bisa memasuki level kedua? Mungkinkah dia berkolusi dengan Penatua Dong, dan Penatua Dong memberinya pertanyaan sebelumnya? Seseorang mulai curiga. Orang di sampingnya buru-buru mengetuk kepalanya untuk memberi isyarat agar dia diam. Dia kemudian melihat sekeliling dengan hati-hati, dan berkata, jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mengapa? Orang itu bertanya dengan ragu. Penatua Dong terkenal sebagai orang yang jujur di gerbang suci kita. Beberapa dekade yang lalu, seorang teman baiknya ingin dia membantu membuat kesaksian palsu. Siapa yang mengira bahwa Penatua Dong akan menolaknya? Dia tidak hanya menolak dia, tapi dia bahkan melaporkannya kepada ketua persekutuan. Karena itu, temannya diusir dari gerbang suci. Temannya sangat marah sehingga dia kembali untuk membalas dendam. Dia bahkan membunuh putra Penatua Dong. Meski begitu, Penatua Dong tidak menyesali keputusannya saat itu. Coba pikirkan, apakah orang seperti itu akan berkolusi dengan Lin Li? Orang yang mengetuk kepalanya menjelaskan. Orang yang meragukan Lin Li menjadi bingung lagi. Lalu kenapa kamu mengetuk kepalaku? Kenapa kamu terlihat sangat berhati-hati? Aku mengetuk kepalamu demi kebaikanmu sendiri. Jika orang lain mendengarnya dan melaporkannya kepada Penatua Dong, kamu akan berada dalam masalah besar. Penatua Dong adalah orang yang jujur, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang bergosip tentang dia. Di masa lalu, Penatua Dong mematahkan kaki satu orang, kata orang yang mengetuk kepalanya. Setelah mendengar ini, orang yang meragukan Lin Li tidak berani mengatakan apapun. Lin Long tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Saat ini, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada buku-buku di tingkat kedua. 1009 Setelah menghabiskan dua hingga tiga hari, Lin Long pada dasarnya telah menguasai Sang Haram Arune di lantai dua. Dia kemudian berjalan menuju pintu masuk ke lantai tiga. Setelah menjawab pertanyaan lelaki tua yang menjaga pintu masuk, Lin Long berjalan menuju lantai tiga di bawah tatapan terkejut lelaki tua itu. Tidak banyak orang di tingkat ketiga, tapi satu orang dengan jelas mengenali siapa Lin Long. Oleh karena itu, dia memandang Lin Long dengan heran. Bagaimanapun, Lin Long hanyalah murid baru, dan dia baru memasuki level kedua beberapa hari yang lalu. Sekarang dia telah memasuki level ketiga hanya dalam beberapa hari, dia tentu saja terkejut. Lin Long mengabaikannya dan mulai mencari di lantai tiga. Segera, dia menemukan harta karun Sang Harama di sudut. Tentunya harta karun Sang Harama ini sering dibaca orang, sehingga tidak ada setitik debu pun di atasnya. Setelah mendapatkan harta karun Sang Harama, Lin Long segera mulai mempelajarinya. Setelah satu jam, senyuman muncul di wajahnya. Ini karena, dengan pemahamannya tentang Rune Sang Harama dan hal-hal yang diberikan oleh pemimpin Sekte Yuen, Zhao Tianwen, dia merasa bahwa dia sudah bisa menguraikan Rune Sang Harama pada Pedang Iblis. Segera, dia meninggalkan perpustakaan dan menuju ke Gua Iblis Surgawi. Setelah memasuki Gua Iblis Surgawi, dia segera melafalkan terminologi Rune untuk menuju ke tebing yang sepi. Kemudian, dia sampai di lantai tiga menara. Di depannya, Pedang Iblis masih tergeletak dengan tenang di atas platform batu. Setelah beberapa saat, Lin Long mulai melafalkan terminologi Rune. Ini tentu saja adalah terminologi Rune yang telah dia pecahkan. Setelah dia selesai membaca, Pedang Iblis yang tergeletak dengan tenang di platform batu tiba-tiba bergetar. Lin Long mengulurkan tangan dan meraih Pedang Iblis itu. Pedang Iblis, yang tidak bisa digerakkan sama sekali, dengan mudah diambil olehnya. Ini juga berarti bahwa dia telah sepenuhnya menguraikan Rune Sang Harama pada Pedang Iblis. Segera setelah dia mendapatkan Pedang Iblis dan menggunakan metode yang digunakan Yin Yi, roh senjata di Pedang Iblis sepenuhnya menyerah padanya. Kemudian, yang mengejutkannya, dia dengan jelas merasakan bahwa Pedang Iblis ini dapat mengeluarkan kekuatan yang besar, tetapi ketika dia menggunakannya, efeknya biasa-biasa saja. Semangat senjata, apa yang terjadi? Lin Long segera berkomunikasi dengan roh senjata Pedang Iblis. Namun, roh senjata secara langsung menyatakan tidak mengetahuinya. Tampaknya ingatan artifak spirit ini juga telah rusak. Dengan pemikiran ini, Lin Long mengeluarkan berlian terisak darah dan memberitahu Yin Yi dan pangeran ketiga apa yang telah terjadi. Setelah hening beberapa saat, pangeran ketiga tidak berbicara. Maksud Yin berkata, Guru, mohon peragakan prosesnya. Baiklah, Lin Long mengangguk, lalu mengambil Pedang Iblis itu dan mengaktifkan teknik Iblisnya. Segera, aura setan pada Pedang Setan membentuk-bentuk setengah bulan. Jika ada seseorang di dekatnya, mereka pasti akan menyadari bahwa aura Iblis pada Pedang Iblis itu jauh lebih jahat daripada aura Iblis pada Lin Long. Namun, tidak peduli bagaimana Lin Long mengaktifkan keterampilan Iblisnya, ki Iblis pada Pedang Iblis tidak berubah. Itu saja, jika satu tebasan digunakan, kekuatannya tidak akan besar, kata Lin Long. Tuan, harap tunggu. Sepertinya saya sedang memikirkan sesuatu, tetapi saya tidak dapat mengingatnya saat ini. Melihat situasi ini, Yin Yi segera memutar otak. Melihat Yin Yi seperti ini, Lin Long menoleh untuk melihat pangeran ketiga. Ketika pangeran ketiga melihat Lin Long menoleh, dia segera menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, mata Yin Yi yang mengerutkan kening akhirnya berbinar. Dia berkata dengan gembira, Guru, Anda telah memperoleh salah satu Pedang Iblis Yin Yang yang legendaris dari Sekte Iblis. Pedang Iblis Yin Yang, Lin Long bingung. Ini adalah Pedang Iblis yang telah diturunkan di Sekte Iblis selama bertahun-tahun. Faktanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kalau bukan karena fakta bahwa seorang tetua memberitahuku tentang Pedang Iblis Yin Yang, dan bentuknya Pedang Iblis yang baru saja ditampilkan, saya tidak akan mengingatnya sama sekali, kata Yin Yi. Saat ini, dia masih belum bisa menahan kegembiraan di hatinya. Menurut apa yang kamu katakan, Pedang di tanganku adalah Pedang Iblis Yin dari Pedang Iblis Yin Yang. Lin Long bertanya sambil melihat Pedang Iblis di tangannya. Itu benar, Yin Yi segera mengangguk. Lalu, tahukah kamu cara melepaskan kekuatannya sepenuhnya? Lin Long bertanya lagi. Namun, Yin Yi menggelengkan kepalanya. Tuan, sangat sulit bagimu untuk melepaskan kekuatannya sekarang karena mereka hanya bisa dilepaskan ketika dua di antaranya digabungkan menjadi satu. Jika kamu menggunakannya sendiri, itu bahkan tidak sebanding dengan Pedang Rune biasa. Kata-kata Yin Yi langsung membuat Lin Long mengerti. Lalu bagaimana kita menemukan Pedang Iblis lainnya? Lin Long bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Yin Yi menggelengkan kepalanya. Lin Long segera mencari kemungkinan petunjuk pada platform batu, tetapi setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. Pada saat ini, pangeran ketiga tiba-tiba berkata, mungkinkah Pedang Iblis yang ada di tingkat keempat? Itu mungkin. Lin Long mengangguk. Kemudian, dia menyingkirkan Blood Weeping Diamond dan berjalan menuju tingkat keempat. Segera, dia sampai di pintu tingkat keempat. Yang mengejutkannya adalah istilah Rune di tingkat keempat sangat sederhana. Dia dengan mudah menguraikannya dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Lin Long menemukan bahwa di dalamnya kosong. Selain istilah Rune di dinding, tidak ada yang lain. Setelah hati-hati memeriksa istilah Rune, wajah Lin Long menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena ternyata itu adalah istilah Rune yang mengarah ke suatu tempat di tingkat ke-10 Gua Iblis Surgawi. Mungkinkah yang demonik Sabre ada di sana? Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Meskipun sangat berbahaya untuk naik ke tingkat ke-10, Lin Long tidak peduli tentang hal itu untuk mendapatkan yang demonik Sabre. Segera, dia diam-diam melafalkan istilah Rune. Setelah kilatan cahaya hitam, Lin Long menemukan dirinya di sebuah altar. Begitu dia melihat ke depan altar, kulit kepalanya langsung mati rasa. Ini karena ternyata ada roh jahat dalam jumlah besar. Di antara roh-roh jahat ini, setidaknya 30% dari mereka adalah roh-roh jahat setingkat komandan. Jika roh-roh jahat ini bergegas maju, Lin Long pasti akan hancur berkeping-keping. Hal ini membuatnya bernapas lega. Roh-roh jahat ini sepertinya tidak merasakan kehadirannya. Segera, dia mengerti bahwa dia sekarang berada di ruang terpisah. Dia bisa melihat roh-roh jahat di depannya, tetapi mereka tidak melihatnya. Aku ingin tahu apa yang ada di altar ini. Dengan pemikiran ini, Lin Long menoleh. Begitu dia menoleh, dia melihat sebilah pedang emas bersinar di tengah altar. Ada tanda emas aneh dan tanda hitam yang terus-menerus berkedip pada bilahnya. Bahkan dengan pengetahuan Lin Long yang luas, dia tidak tahu jenis pedang apa itu. Ini tentu saja bukan pedang iblis yang, karena terlalu berbeda dari pedang iblis yin. Melihat bilahnya, Lin Long menemukan bahwa rune hitam tampaknya lebih unggul. Namun, tidak peduli bagaimana rune hitam menekannya, rune emas selalu muncul pada akhirnya. Lin Long segera mengeluarkan blue twipping diamond untuk melihat apakah pedang iblis yin dan pangeran ketiga bisa mengenalinya. Namun, keduanya menggelengkan kepala. 1010. Itulah yang dia pikirkan, tapi Lin Long tahu akan sangat sulit mendapatkan pedang ini. Itu karena pedang emas itu dikelilingi oleh lingkaran komandan kelas 3, dan ada juga penghalang energi tak terlihat di depannya. Selain itu, dia juga merasakan ada roh jahat yang lebih kuat di samping altar. Jika dia bergerak, dia pasti akan diserang dari beberapa arah. Dengan kemampuan iblisnya saat ini, tidak diragukan lagi rasanya seperti mencoba memecahkan batu dengan telur. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan kekuatan aslinya, tapi kemungkinan besar dia akan diserang oleh seluruh susunan rahasia. Jika memang benar demikian, bukan saja dia tidak bisa mendapatkan pedang emas, dia mungkin juga tidak bisa memasuki dunia rahasia puncak segudang iblis. Oleh karena itu, Lin Long memutuskan untuk tidak mengambil risiko seperti itu. Dentang-dentang-dentang-dentang. Tiba-tiba, pedang emas mengeluarkan suara lembut. Dengan suara seperti itu, tanda emas di tubuhnya tiba-tiba berkedip dengan liar, tiba-tiba menekan tanda hitam dari sebelumnya. Situasi seperti itu menyebabkan komandan kelas 3 di sekitar pedang emas secara tidak sadar mundur. Adapun roh-roh jahat di bawah altar, ada sedikit kengerian di mata mereka. Pada saat inilah juga sesosok tubuh tiba-tiba terbang dari bawah altar dan mendarat dengan mantap di depan pedang emas. Dia menggumamkan sesuatu, lalu mengulurkan dua jarinya dan langsung menekan pedang emas itu. Setelah tekanan ini, suara lembut pedang emas segera menghilang tanpa jejak. Tanda emas pada pedang emas semakin meredup, dan tanda hitam sekali lagi berada di atas angin. Orang yang mengulurkan dua jari untuk menekan pedang emas itu dengan dingin mendengus dan berkata, kamu tetap di sini dengan patuh. Setelah itu, dia berbalik. Linlong melihat dengan sangat jelas bahwa ini adalah pemuda yang sangat jahat, dan bahkan ada jejak cahaya hitam yang berkedip di matanya. Orang biasa yang melihat orang seperti itu pasti akan mengira bahwa dia adalah orang sungguhan, tetapi Linlong dapat melihat bahwa dia juga adalah roh jahat. Namun, kebijaksanaan spiritualnya dan yang lainnya sama sekali tidak sebanding dengan roh jahat biasa. Dikatakan bahwa ada roh jahat tingkat raja di Gua Iblis Surgawi tingkat 10. Sepertinya ini adalah roh jahat tingkat raja. Melihat pemuda iblis itu, Linlong berpikir dalam hati. Dengan kemampuan iblisnya, tidak ada cara untuk menghadapi roh jahat ini, jadi tentu saja, dia segera menyerap pada gagasan untuk segera mendapatkan pedang emas. Di masa depan, dia akan melihat apakah ada peluang untuk kembali dan mendapatkan pedang emas ini. Dengan pemikiran ini, Linlong meninggalkan tempat itu. Dengan cara ini, petunjuk dari Yang Dimensabre telah rusak, tapi ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Linlong tahu bahwa itu sudah cukup bagus sehingga dia bisa mendapatkan Yin Dimensabre. Oleh karena itu, Linlong untuk sementara mengesampingkan masalah menemukan pedang setan Yin. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Saat ini, dia secara alami berburu roh jahat di Gua Iblis Surgawi. Apa yang membuatnya merasa sedikit tidak berdaya adalah keterampilan Iblisnya masih jauh dari menerobos ke alam LV3 Marsial Overlord. Dalam dua hari berikutnya, itu akan menjadi hari ketika para murid sekte Iblis akan memasuki alam mistik puncak setan segudang. Pada pagi ini, semua murid sekte Iblis berkumpul di puncak segudang Iblis. Ada banyak murid sekte Iblis, tetapi tidak banyak yang bisa memasuki alam mistik puncak segudang Iblis. Termasuk Linlong dan 20 murid baru lainnya, hanya ada 4 hingga 500 orang yang bisa memasuki alam mistik. Beberapa hari yang lalu, ada seleksi di antara murid senior, dan Sufei cukup beruntung menjadi salah satu dari mereka. Beberapa murid lain dari Stoney Courtier juga menerima kualifikasi, dan salah satunya adalah Guking Yun. Ada total 3 tingkatan di alam mistik. Hanya dengan berhasil membunuh jalan kita ke tingkat ketiga kita akan dapat merasakan api setan segudang dan mendapatkan manfaat darinya. Manfaat dari Myriad Demon Fire sangat besar. Bahkan bagi orang biasa, berkultivasi di dalamnya selama sehari setara dengan berkultivasi di dunia luar selama setengah bulan. Beberapa murid awalnya terjebak di alam tertentu untuk waktu yang lama, tetapi begitu mereka merasakan api setan segudang, mereka segera menerobos kemacetan. Tidak hanya itu, tetapi sejak saat itu, mereka melonjak ke langit. Sufei berbisik ke telinga Linlong. Pada saat inilah orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba menyingkir dan menundukkan kepala dengan hormat. Kakak senior Wu. Begitu Linlong mengangkat kepalanya, dia melihat Wu Xin yang arogan dan beberapa orang lainnya berdiri di depannya. Begitu dia melihat Linlong, wajah Wu Xin langsung menjadi gelap. Nak, kamu luar biasa. Kamu benar-benar memusir Siang Zhenghui dari Sekte Suci. Siang Zhenghui telah bertaruh dengan Linlong, dan tidak punya pilihan selain meninggalkan Sekte Iblis setelah kalah taruhan. Tentu saja, Wu Xin tahu tentang ini. Ketika dia mendengar hal ini, bisa dikatakan dia akan meledak. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang baik dengan Siang Zhenghui. Karena dia sibuk beberapa hari ini, dia tidak dapat menemukan masalah dengan Linlong. Oleh karena itu, dia mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya kepada Linlong. Kakak Senior Wu, kamu harus rela menerima kehilanganmu. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Linlong tersenyum dengan tenang. Benar, aku tidak menyalahkanmu, tapi kamu sendirian. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Linlong dengan kata-kata, Wu Xin berbalik dan pergi. Begitu Wu Xin pergi, orang-orang di sekitarnya secara alami mulai berdiskusi. Meskipun bakat Linli tidak buruk, dan ku dengar dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk memasuki perpustakaan tingkat ketiga, bukanlah hal yang baik untuk menyinggung kakak Senior Wu. Kakak Senior Wu adalah kandidat populer untuk pemimpin sekte masa depan. Apa gunanya menunggu masa depan? Kakak Senior Wu bisa memberinya pelajaran di alam mistik ini dan memberi tahu dia bahwa selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Itu benar, kakak Senior Wu bisa langsung memberinya pelajaran di alam mistik ini, dan bahkan membuatnya tidak bisa tinggal di sekte suci kita. Mendengar diskusi seperti itu, Sufei buru-buru menghibur, adik laki-laki, jangan khawatir. Alam mistik sangat berbahaya. Kakak Senior Wu bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia punya waktu untuk berurusan denganmu. Terima kasih atas perhatianmu, kakak Senior. Linlong tersenyum. Dengan kekuatannya, dia tidak akan memikirkan masalah seperti itu. Segera, alam mistik dari puncak segudang iblis terbuka. Lingkaran hitam muncul di puncak-puncak segudang iblis. Mengetahui bahwa ini adalah pintu masuk ke alam mistik, para murid yang memenuhi syarat untuk memasuki puncak segudang iblis segera masuk. Linlong masuk bersama Sufei, Guqinyun, dan yang lainnya. Namun, setelah memasuki alam mistik, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Mereka pasti ditugaskan secara acak ke alam mistik ini. Cara untuk melewati alam mistik tingkat ini adalah selama seseorang bisa bertahan di alam mistik untuk jangka waktu tertentu. Jika seseorang tidak dapat bertahan dan menghadapi bahaya apapun, mereka dapat menggunakan rune untuk meninggalkan alam mistik. Melihat sekeliling, Linlong menyadari bahwa dia berada di hutan lebat. Sebelum dia bisa memutuskan arah mana yang harus dituju, seekor binatang buas telah menerkamnya dari samping. Di alam mistik tingkat ini, ancaman terbesar bagi murid klan iblis adalah binatang buas, diikuti oleh manusia. Klan iblis mengizinkan murid untuk menyerang satu sama lain. Binatang buas itu tidak kuat, ia hanyalah seorang Marsial Lord Puncak. Bagaimana bisa menjadi lawan Linlong? Setelah satu kali pertukaran, ia dijatuhkan ke tanah oleh Linlong. Setelah berhadapan dengan binatang buas itu, Linlong terus berjalan ke depan. Dia bahkan belum mengambil beberapa langkah ketika binatang buas lain muncul di depannya. Namun, itu bukan hanya satu, tapi tiga. Binatang buas itu juga memiliki kekuatan puncak Marsial Lord. Tentu saja, binatang buas itu bukan tandingannya, jadi mereka segera ditangani olehnya. Karena dia bertemu dengan begitu banyak binatang, tanah buas dalam waktu sesingkat itu, dapat dilihat bahwa perkataan wakil kepala sekolah tentang, alam mistik sangat berbahaya, bukanlah kata-kata kosong. Linlong berpikir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!